Inilah RK dan YP pria dan wanita yang diduga terlibat aksi pembegalan di kawasan ulak karang beberapa waktu lalu. Keduanya diringkos tim opsional Polsek Padang Utara di salah satu Poltravel di Alay Timur Kecamatan Padang Utara pada minggu kemarin saat akan melarikan diri ke luar Sumater Barat. Ironisnya lagi kedua pelaku merupakan mantan suami istri. Saat ditangkap pelaku juga sempat melawan sehingga terpaksa dilumpuhkan dengan tembakan. Menurut keterangan polisi, keduanya ditangkap kurang dari 24 jam pasca melakukan aksinya. Dalam aksinya tersebut, kedua pelaku merampas handphone milik korbannya dengan paksaan menggunakan senjata tajam berupa sabit. Selain merampas HP, korban pun juga terluka di bagian tangannya oleh sabitan senjata tajam pelaku. Kepolsek Padang Utara KP, Romy Kurnia Putra menjelaskan, Kedua pelaku ini saat telah diamankan di Makopolsek Padang Utara beserta barang bukti berupa satu unit HP, sebuah sabit, dan satu unit sepeda motor merek Bit. Kedua pelaku diganjal dengan pasal 365 dengan kurungan lima tahun penjara. Kronologinya ini saya luruskan, ini tersangka ini ibaratnya sudah pisah suami istrinya, jadi mantan suami istri. Jadi mereka ini jalan berdua di wilayah kampung tengah, ulak karang selatan, jalan berdua mengendarai sepeda motor Honda Bit. Di sana di TKP, dia melihat korban lagi sedang memegang telepon genggam. Jadi karena itu, karena si tersangka sudah membawa dari rumahnya sajam, yang berupa sabit atau celurit. Jadi pas diminta ke korban, langsung diambil dan disabet celurit ke tangan korban. Dan apakah korban mengalami luka atau bagaimana, komandan? Ya, korban mengalami luka dan tangannya hampir putus. Jadi sangat dalam sekali sobekannya dari sabit tersebut atau celurit tersebut. Makti yang kita amankan yaitu satu buah sabit atau celurit, BB-nya motor, dan juga handphone korban.